Saudara kota Banda Aceh menyediakan berbagai ragam destinasi wisata, salah satunya Waduk Taman Edukasi Tsunami Aso Nanggro, Kecamatan Meraksa, Lamjame, Banda Aceh. Destinasi ini bisa menjadi pilihan warga yang menarik untuk dikunjungi dengan berbagai wahana yang disediakan, salah satunya adalah permain kaya. Waduk Taman Edukasi Tsunami Ulele ini menjadi objek wisata yang menawan. Selain potensi wisata, Taman Tsunami ini juga menjadi tempat edukasi sejarah Tsunami Aceh. Dengan memanfaatkan potensi air laut, di lokasi ini para pengunjung bisa mencoba berbagai wahana air, salah satunya seperti kayak, tempat bersantai, serta swafoto. Salah seorang pemilik usaha di lokasi ini, Aufad Zihni, menyebutkan lokasi wisata ini berpotensi untuk berkembang, sehingga bisa memajukan ekonomi warga yang tinggal di sekitar lokasi wisata ini. Salah satunya dengan membuka usaha seperti yang dijalaninya saat ini. Masyarakat yang datang juga dapat mencoba berbagai fasilitas. Pihaknya sementara ini melayani petualangan dengan kayak tandem dan kayak single, pelampung untuk dewasa dan anak-anak, safety boat, handy tail key, dan juga foto. Terus kami juga punya safety board-nya yang ada mesin, itu untuk seandainya terjadi apa-apa sama dengan pelanggan, itu kami siap. Terus juga kami kasih aksesoris-aksesoris lain dan tidak lupa foto, dokumentasi. Biayanya dimulai dari Rp30.000 saja, terus nanti ada bervariasi ya. Variasinya, kami punya kayak single yang untuk satu orang, terus ada kayak tandem. Kayak tandem itu cocok untuk dua dewasa dan satu anak-anak. Lokasi Waduk Taman Edukasi Tsunami ini mulai ramai dikunjungi sejak sebulan terakhir. Untuk menarik minat pengunjung, pengelola wisata masih memberikan fasilitas gratis, namun untuk wahana air, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp30.000. Dari Bandar Aceh, Fajariana, TVRI melaporkan.